Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ahli Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan lanjutkan bahasan kita tentang doa Arafah Bismillahirrahmanirrahim Musalli ala Muhammad wa ahli Muhammad Tuhanku betapa dekatnya engkau dari ku dan betapa jauhnya aku dari emu Umumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad Ungkapan ini demikian indah luar biasa Hakikatnya Allah tidak pernah jauh dari kita Bahkan yang paling akrob Yang paling korib Pada kita Akrobumin hablil warid Lebih dekat ketimbang urat leher kita adalah Allah Dalam setiap perkara, dalam setiap perjadian Namun betapa jauhnya aku dari emu Na'udzubillah mintalik Inilah keadaan Para hamba yang terkapar oleh dosa-dosanya Yang tenggelam dalam lautan dunia Yang tenggelam dalam lautan pejamaan Yang tenggelam dalam lautan pikiran dan khayalannya sendiri Dan Semakin hari, semakin jauh dari Alam persatuan dan alam hakikat Jadi persoalannya ada pada Diri Al-Fakir sendiri, diri kita sendiri Yang membuat kita jauh dari Allah Senantiasa adalah diri kita sendiri Ilahi ma'akrobakamini Wa'ab adani mi'angka Terusnya Wa'ma'ar affakabi Dan betapa Lembut, betapa baik Betapa ro'uf engkau Betapa kasih engkau pada aku Ini Satu tahap lebih jauh lagi Sehubungan dengan kalimat berikutnya Menurut interpretasi al-Fakir Kedekatan Allah Pada kita ini Bukanlah kedekatan yang pasif Tapi Kemahadekatan Kesangadekatan Yang sangat aktif Kesangadekatan Yang maha aktif Kesangadekatan Yang maha sayang Dimana setiap saat Setiap waktu Tidak ada Satu Relung waktu pun Tidak ada Satu interval waktu pun Tidak ada Satu nafas pun Tidak ada Satu kejutan mata pun Yang Allah Tidak melimpahkan Sebaik-baik Kasih Dan sayangnya Baca kita Masing-masing Secara Personal Secara individual Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim Ini Merupakan Sifat Kasih sayang Allah Yang tidak hanya Merupakan sebuah Universal Merupakan sifat Universal Tapi sangat personal Sangat intim Jadi Ma'akrobakamini Bilahi ma'akrobakamini Wa'ab adani angka Wa ma'ar afakabi Famaladi Iyajubuni angka Maka Apa itu Yang bisa Menghijapi Aku Dari imu Menghijapi aku Sehingga terpisah Dari imu Apa itu Ini musibat yang Sebenarnya Musibatul Kubro Saya menyebutnya Sebagai Al-Hijab Al-Kubro Ya Hijab yang Besar ya Musibatul Kubro Musibah yang Besar Saya menyebutnya Sebagai hijab Yang besar Apa itu Hijab yang Besar Hijab yang Tebal Hijab yang Gelap pekat Hijab yang Teramat Menyakitkan Adalah Keterpisahan Kita Dengan Besat yang Maha pengasih Lagi Maha penyayang Ketika Ketika ada Satu Kejadian Ketika ada Satu Waktu Ketika ada Satu Hari Ketika ada Satu Senja Ketika ada Satu Pagi Ketika ada Satu Azan Dan Ikomah Ketika ada Satu Peristiwa Dimana Kita Tidak Merasakan Kedekatan Dan Kasih Sayang Tuhan Ini adalah Hijab yang Sangat Besar Yang perlu Kita Gali Terus Menerus Dan Kita perlu Permohon pada Allah Taufik Untuk Allah Merobeknya Bagi kita Berikutnya Sangat Indah Sekali Dalam Doa Ini Ilahi Alimtu Bi'ihdilafil Asar Tuhanku Alimtu Aku Mengetahui Bi'ihdilafil Asar Melewati Berbagai Jenis Asar Asar Atau Jejak Jejak Berbagai Jenis Tanda Tanda Watanagulatil Atwar Dan Perubahan Perubahan Fasa Fasa Atau Perubahan Perubahan Keadaan Keadaan Anamurodaka Sesungguhnya Apa yang Kau inginkan Atau Sesungguhnya Keinginanmu Minni Dari Ibu Atau Bahwasannya Anamurodaka Minni Bahwasannya Yang Engkau Inginkan Atau Keinginanmu Dari Antata Arofa Adalah Kau Kenalkan Dirimu Tata Arofa Kau Kenalkan Dirimu Hilayah Kepadaku Fikul Lisyay Dalam Segala Sesuatu Jadi Bahwasannya Yang Allah Ingin Kan Pada Kita Semua Hakikat Kehendak Allah Pada Kita Semua Pada Seluruh Penciptaan Ini Dan Seluruh Penciptaan Kita Semua Seluruh Nikmat Yang Kita Alami Seluruh Kepedihan Dan Musibat Yang Kita Rasakan Itu Yang Allah Gelendaki Adalah Ia Mengenalkan Dirinya Kepada Kita Dalam Segala Sesuatu Tanpa Kejuang Hatta Sampai La Azhalaka Aku Tak Akan Bodoh Darimu Aku Tak Akan Tak Mengenalimu Dalam Segala Sesuatu Apa Yang Kita Bahas Ini Sungguh Luar Biasa Al-Fakir Merasa Tenggelam Dalam Samudera Bagaimana Imam Husin Salatullah Wasallam Wala Mencoba Memperkenalkan Pada Kita La To'if Atau Kelembutan Kelembutan Atau Detilas Dari Proses Ma'rifat Ma'rifat Ini Tidak Hanya Sebuah Gakasan Besar Tentang Penciptaan Alam Yang Luas Penciptaan Alam Yang Maha Luas Yang Tak Terkira Dalam Setiap Diri Kita Ini Sama Pentingnya Di Sisi Allah Sama Pentingnya Atas Apakah Engkau Mengira Dirimu Itu Adalah Materi Yang Kecil Padahal Dalam Dirimu Itu Terpentang Alam Yang Paling Besar Tiap Tiap Manusia Tiap Diri Kita Semua Ini Tidak Lain Ada Ruh Allah Yang Ditipkan Di Dalamnya Ruh Allah Yang Ditipkan Di Dalam Lempung Yang Disempurnakan Dibentuk Oleh Kedua Tangan Tuhan Jamaliyah Dan Jalaliah Tiap Dari Individu Kita Semua Ini Adalah Pohon Pohon Yang Diharapkan Oleh Allah Berbuah Berbunga Berbuah Dengan Buah Yang Termanis Buah Buah Surgawi Berbunga Dengan Bunga Bunga Asahra Salam Yang Mewangi Yang Pokok Pangkalnya Adalah Ma'rifat Kepadanya Fi Kulli Dalam Segala Sesuatu Agar Kita Semua Ini Bisa Berbuah Menghasilkan Buah Buah Yang Paling Wangi Maka Kita Mesti Mengikuti Allah Yarham Sajalal Menolehkan Wajah Wajah Kita Dari Menghadapkan Akbar Ham Dari Dunia Kepada Allah Wa Waroh Hibtu Ilaika Faroh Himtani Ya Allah Dan aku Meng Mengharapmu Aku Menolehkan Keinginanmu Secara Total Kepadamu Maka Kasih Hila Aku Wa Wasiqtu Ilaika Dan aku Percaya Kepadamu Ya Allah Vanat Jaitani Maka Selamatkan Aku Wa Fasi Atu Ilaika Dan aku Berlari minta perlindunganmu Ya Allah Maka Faitani Maka Lindungilah aku Cukupilah aku Terjemahan bebas dari saya Mohon dicek terjemahan yang lebih tepatnya Sebelum kita mencoba Untuk membahas lagi berapa frasa ini Saya mengajak para hadirin semua Mengirimkan sebaik-baik pahala Dari majlis ini Pada ganjang Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Yang keluarganya yang suci Sallatullah wa sallamu alaihim Dan keturunannya Dan zuriatnya yang suci Hingga akhir zaman Dan seluruh Komu'minin Seluruh komu'slimin Seluruh pecinta Karim environment Yang keluarganya yang suci Ayahnya Dan suaminya Dan keturunannya yang suci Sallatullah wa sallamu alaihim Dan kita kirimkan pula Seluruh pahala Majlis ini Pada Seluruh leluhur Nabi Sallatullah wa sallamu alaihim hingga Nabi Allah Adam salatullah salam dan seluruh para Nabi para Rasul para Sidikin, shalikin, para syuhadat terutama syuhadat di Karbala syuhadat di Sifin syuhadat di Badar syuhadat di Uhud dan para syuhadat di Filistin pula kita kirimkan sebaik-baik pahala ini bagi leluhur kita semua terutama kedua orang tua kita kita sebutkan sama mereka masing-masing pula kepada guru-guru kita terkhusus kepada Allah Ya Rahman Humah Ustadz Jalal beserta Bunda Ayat Sekat ini kemudian Allah luaskan kubur mereka berdua juga Syuhad Husin Al-Habsi Syuhad Skhafal Jufri Syuhad Ayat Al-Segaf dan seluruh guru-guru kita yang lain mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka bagi yang telah meninggal Syuhad Syuhad Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini Syuhad Muhammad Husin Toba-Tobai Syahid Mutohari Syuhad Muhammad Husin Husini Tehrani mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka semua juga Ayatullah Allah Ya Rahman Muhammad Rai Syahri yang sering kita baca kitabnya dalam majlis ini Pula yang sedang kita kaji kitabnya Ayatullah Duktur Jawat Somali mudah-mudahan Allah luaskan pahala mereka semua luaskan keberkahannya juga Pula Ayatullah Jawat Jawat Diamuli dan seluruh guru-guru kita yang lain mudah-mudahan pula pahala majlis ini bagi seluruh Tuhan Daitolan dan keluarga kita dan kemudian melaluinya kaum muslimin yang menderita diantaskan dari deritanya yang sakit disembuhkan Allah yang berhutang ditunaikan hutangnya yang lapar dicukupi Allah yang ingin kembali ke jalan yang benar bertawabat diampuni Allah dan ditunjukkan jalan menuju sebaik-baik jalan yang lemah diperkuat Allah untuk itu semua dan seluruh doa-doa kebaikan yang lain Al-Fatihah Tasbihku Salawat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim bapak, ibu-ibu dan para pemirsa Majul Hijabi TV yang mudah-mudahan selantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah kita lanjutkan pembahasan kita bahwa sesungguhnya keinginan Allah pada kita semua adalah ya kenalkan diri kita dalam segala sesuatu hata la'adhalaka sehingga kita tidak mengabaikannya tidak abai kepada kehadiran kasihnya tidak pernah tergeser menjadi suudun pada pada kasih sayang Allah dalam segala hal oleh karena itu mengutip mengutip dari kisah Allah Yarham dalam buku Allah Yarham Siapakah pendamping Nabi Daud di surga adalah Huladah Binti Aus yang ketika ditanyakan pada Huladah Binti Aus ini ini Huladah tidak merasa memiliki amal apapun dan salah satu kelebihan Huladah Binti Aus ternyata adalah selalu mensyukuri setiap musibah jadi tidak hanya bersabar pada musibah tapi apapun musibah yang menimpa Huladah Binti Aus tidak pernah tergeser dari tidak pernah memasuki kejahilan mengabaikan Allah mengabaikan kasih sayang Allah mengabaikan kehadiran kasih sayang Tuhan bahkan pada setiap musibah dan ini menurut doa yang tadi kita baca sesungguhnya atau bahwasannya ana disini adalah harf taukit jadi memang untuk mempertegas walaupun sering dibaca ana itu bahwasannya tapi itu untuk mempertegas jadi sesungguhnya bahwasannya betul-betul bahwa hendak Allah pada kita itu adalah agar ia kenal mengenal ta'aruf Allah Allah memperkenalkan diri pada kita tidak hanya secara umum atau sebagai bagasan umum tapi dalam setiap buku yang kita baca setiap huruf yang kita baca setiap nafas yang kita sedot setiap hal yang kita alami termasuk setiap hal yang kita anggap musibat barangkali itulah yang dialami oleh Huladah binti Aus bahwa dia melihat Allah dalam setiap musibah bahwa tidak ada musibat apapun kecuali tetap kecuali Allah menjadikan musibat itu bagian dari karunia dan kasih sayangnya jadi benarlah apa yang disebut Allah yang benar adalah bukan dalam setiap kegelapan ada secerjah cahaya tapi realitas yang sebenarnya adalah dalam lautan cahaya mungkin ada selarik larik ujian selarik larik garis garis yang seolah-olah gelap tapi kalau kita memandangnya dengan tuntunan Allah dengan cara yang benar itu tetap menjadi cahaya cahaya al-anwar cahaya kasih sayang Allah mudah-mudahan Allah memberi kita taufik untuk mengikuti jejak Allah mengikuti jejak Huladah binti Aus mengikuti jejak para syakirin kita bisa bayangkan kalau Huladah binti Aus sudah mencapai derajat yang seperti itu dan beliau adalah pendamping dengan beliau Daud di surga maka bagaimana keagungan Syedah Sahra yang baru-baru ini kita peringati syahadah dan duka cita dengan musibat yang tak terkira yang beliau alami berapa luas dan berapa agung cahaya rasa syukur saya dasar salam mula alaih sehingga melarik menghiasi langit-langit bumi dan langit langit-langit dunia kita ini dan memberkati kita insya Allah dengan capat beliau awam masalah ala fatimah wabihah wabali wabani wasir il mustad ta'ubihah biadad imam asob nah para pemirsa Majulahijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah kembali kembali kepada frasa yang tadi kita bacakan ya maka apa itu yang bisa menghijapi aku sehingga jauh darimu ya Allah saya ingin mengajak hadirin semua membaca bersama surat Ibrahim ayat 9 yang dikutip oleh ayatullah Allah ya ayatullah maaf Mikio masih ada bersama kita Duktur Jawad Sumali bahwa terhijab dari keberadaan dan terhijab dari kehadiran Allah dalam sesuatu itu itu apa sebabnya dalam surat Ibrahim ayat 9 saya akan coba bacakan apakah belum sampai kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian kaum Nuh at samud dan orang-orang setelah mereka la ya'lamuhum illallah tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah ca'athum rusuluhum bilbayinat telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa atau dengan bukti-bukti yang nyata bilbayinat faraddu aidihim fi afwahihim tetapi mereka menutupkan tangan-tangan mereka ke mulut-mulut mereka wakolu inna sesungguh dan mereka berkata sesungguhnya kami kafarna kafir atau mengingkari bima ursiltum akan apa yang kalian diutus dengannya wa inna dan sesungguhnya kami lafi syakin benar-benar ada dalam syak dalam keraguan benar-benar ada dalam atau saya baca sampai selesai dulu baru kita artikan ya wa inna lafi syak kim mimma tat'unana ilaihi murid dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan dari apa-apa yang kalian serukan kepada kami wa musholey Allah Muhammad wa Ali Muhammad jadi mereka yang kita semua yang ada dalam keadaan mengabaikan kehadiran Tuhan dalam satu perkara misalnya dalam kepedihan yang kita alami atau dalam musibat yang kita alami kita mengabaikan atau tidak bisa melihat kasih sayang Tuhan yang ada di dalamnya atau tidak bisa melihat Tuhan ada di dalam musibat itu bahwa atau tidak bisa melihat bahwa semua musibat yang terjadi ini ujung-ujungnya pelakunya adalah Allah juga yang menguji kita Maka keadaan rohani kita pada saat seperti itu adalah diumpamakan seperti kaum Nuh kaum At kaum Samud dan kaum-kaum setelah mereka yang hanya Allah yang tahu yang karakteristik mereka adalah mengingkari apa apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi s.a.w. dan alul baiknya s.a.w. yang kedua syak ragu ya keraguan yang menggelisahkan syakim mimma tata unana ilaihi murib jadi ada dua kata yang di sini satu syak itu ragu satu lagi murib jadi ragu kuadrat di sini diterjemahkan oleh penerjemah dari kemenak ini sebagai keraguan yang menyelisah atau mungkin bahasa kampangnya keraguan yang kompleks keraguan murab seraguan yang keada ujungnya keraguan yang tidak ada akhirnya apa itu keraguan yang tidak ada akhirnya kalau mengikuti bahasan guru kita semua tuan guru ashar dan tuan guru anwar dan tuan guru samsudin para wali dari makasar barangkali ini yang disebut keraguan kompleks epistemologis ya keraguan dekonstruktif tanpa akhir karena tidak bermula dari rasionalitas bermulanya dari mana dari karakteristik yang mungkin disebutkan Al-Quran tadi diindikasikan Farod du aidiahum fi afwahihim tapi mereka menutupkan tangannya ke mulut jadi memang ada kompleksitas epistemologis yang tidak berujung ke rasionalitas ini berakar dari kesalahan etika yang parah kesalahan akhlak yang parah sebuah perilaku memang membenci dan menolak kebenaran karena ego karena penyembahan pada berhala ego berhala terbesarnya adalah diri-diri mereka sendiri yang sebetulnya kalau di urut-urut ujung-ujungnya duit ujung-ujungnya adalah tahta ujung-ujungnya adalah ujub atau ketakjuban diri mereka pada diri sendiri yang bercampur dengan berbagai penyakit ruh yang lain na'ud-urut bila jadi ini sebetulnya adalah perhala terbesar yang sebelum Allah memberikan taufik pada kita untuk meruntuhkannya maka kita akan terhijab dari melihat Allah dalam setiap baristimah na'udzubillah mencari jadi ayatullah duktur Jawa Somali mengindikasikan kalau kita memang selalu ada dalam keadaan jahil ya bodoh atau mengapekan kehadiran Tuhan atau sering ada dalam keadaan mengapekan Tuhan dalam satu peristiwa mengapekan kehadiran Tuhan dalam satu peristiwa ini bukan hal yang menakjubkan karena ini sudah terjadi dan Al-Quran sudah mengingatkan bahwa ini sudah terjadi pada kaum Nuh kaum Ad kaum Samud dan kaum kaum setelah mereka yang hanya Allah yang tahu pertanyaannya adalah apakah kita akan menghabiskan sisa umur kita na'udzubillah dan berpuas diri dengan keadaan seperti ini lebih parah lagi adalah ketika kita mengklaim bahwa diri kita adalah muslim berserah diri pada kanjeng nabi sallallahu alaih wa'aleh berserah diri pada kanjeng nabi sallallahu alaih wa'aleh dan keluarganya yang menjadi wasiat dari beliau salatullah wassalam mula alaihim tapi ternyata tidak dibuktikan dengan mengikuti ajaran beliau salatullah wassalam mula alaihim yang paling mendasar yaitu merasakan kehadiran Allah dalam segala perkara mengampuni kita dan berkenan memberikan taufik kepada kita nah kemudian di sisi lain ada sebuah cara hidup dimana dalam cara hidup itu Allah selalu hadir dalam setiap perkara bahwa Allah selalu mencipta semua perkara setiap saat setiap waktu bahwa Allah sebagai pencipta itu bukanlah hanya Allah menciptakan semesta ini seperti jam terus diletakkan dan jam itu bergerak sendiri yang sering kita bahas tapi Allah itu adalah fatir setiap saat setiap waktu setiap peristiwa dan semua hal yang kita alami mengembirakan ataupun nampaknya menyedihkan tidak lepas dari tangan-tangan Tuhan menciptakannya Bagaimana para Rasul itu menjawab pernyataan kaum Nuh kaum Ad dan kaum Samud serta kaum-kaum sesudahnya yang hanya Allah yang tahu tadi kita akan bacakan surat Ibrahim ayat 10 A'udzubillahim minasyaiton dirajim Qolat rusuluhum berkatalah para rasul mereka afillahi syak kun apakah dalam Allah atau terhadap Allah ada keraguan fatiris samawati wal'ad yang menciptakan langit dan bumi jadi ada sebuah ada sebuah keadaan yang kontras dari jawaban dari kaum Ad Samud kaum Nuh kaum Ad kaum Samud dan kaum kaum lain yang hanya Allah yang tahu tadi keadaan yang 180 derajat berbeda sebuah keadaan dimana tidak ada syak sedikitpun atas kehadiran Allah di segala ruang di segala waktu di segala peristiwa pembahasan filosofisnya kira-kira bahwa segala hal yang ada di dunia ini pada dirinya sendiri itu keberadaannya mungkin dan tidak akan pernah betul-betul ada tanpa dilimpai keberadaan oleh sesuatu yang keberadaannya niscaya pada dirinya sendiri jadi semua rantai keberadaan pasti kembali kepada al-wajib atau sesuatu yang keberadaannya niscaya pada dirinya sendiri dan itu terjadi untuk se kulu syai kulu kin kulu waktin tanpa kecuali tiap waktu jadi kebenaran filosofis yang tidak yang sangat mendasar itu ternyata agar masuk ke dalam lembar-lembar hati ini memerlukan perjuangan luar biasa untuk meruntuhkan berhala-berhala ego dan kebodohan sehingga ketika berharap-berharap ikut dan kebodohan turuntuh Allah gantikan insyaallah dengan cahaya ma'rifat dari yang berjirikan terang-penderang hati yang selalu bahagia namun di sisi lain selalu sedih karena keterpisahan ketakutan untuk akhir yang tidak pasti Allah masalah Allah Muhammad wajil para jauh bapak ibu para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahi barakatul Muhammadiyah kembali kepada keadaan kedua orang-orang suci cara hidup kedua yang ditunjukkan oleh orang-orang suci ini yaitu suatu cara hidup dimana Allah itu senantiasa hadir Allah itu senantiasa akrab dalam setiap nafas dalam setiap peristiwa dalam setiap musibat dalam setiap hal ini sangat cocok dicirikan dengan munacat yang tadi kita bacakan ilahi Tuhanku ma'akrab 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 bakamini betapa dekatnya engkau dari ibu wa'ab adani angka dan betapa jauhnya aku dari mu nah ini ya yang yang harus kita hindari padahal kekatnya Allah itu amat sangat dekat dan ini dinyatakan oleh para Rasul tadi Imam Hussein salatullah wassalamuala alaih dalam doa Arafah ini juga dalam bagian setelahnya bagian-bagian setelahnya misalnya melantunkan Bismillahirrahmanirrahim Allah Mas'ul Allah Muhammad wa'ali Muhammad mata ghibta hata takhta jaila jalilin ya dulu alaika kapan kau pernah gaib ya Allah disini betul-betul menggunakan bentuk kedua ya ghibta kapan kau pernah gaib jadi menunjukkan sebuah keadaan di sisi para kekasih Allah dimana Allah gak pernah lagi gaib gak pernah gak ada hata tahta sehingga butuh ila dalilin kepada dalil ya dulu alaika yang menunjukkan kepada kepadamu gaib sehingga sehingga membutuhkan asar yang membawa kepadamu membutuhkan sesuatu selainmu yang membawa kepada dua baris ini sangat menghentakkan jiwa kita dan sangat mendalam ini sangat cocok dengan apa yang disebutkan oleh para rasul dalam surat ibm ayat 10 tadi kolat rasuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal'at apakah tentang Allah itu ada syak apakah bisa tentang Allah itu ada syak setelah Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi setiap saat setiap waktu terjemahan bebas dari saya mata hibta kapan kau itu pernah gaib ya Allah wa mata ba'utta kapan kau itu pernah jauh assalamualaika ya abba abdillah walal arwah hillati khallad bifina'i alaika minni salamun la'abadan ma'abakitu wa'abakian la'ilu wa'laha wa'la ja'alahullahu akhirul ahdi minni lisiharatikum assalamuala alal hussein bahala alih yibnil hussein bahala aulah din hussein bahala sahab din hussein para pemirsa Majulai JAPI TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barokat Muhammad Muhammad ya izinkan saya menutup majlis yang mulia ini dengan membacakan sebuah surat yang menakjubkan yang ditulis oleh imam hussein salatu wassalam ulang alaih pada Muhammad bin Hanafiah menurut penjelasan ayatulah Duktur Jawa Somali beberapa percaya bahwa imam hussein salatu wassalam ulang alaih menulisnya di hari ke-6 bulan Muharram dimana yang lain mengatakan harinya tepatnya tidak tahu tapi kapanpun dia ditulis hal yang penting bahwa itu ditulis di Karbala di hari-hari terakhir imam hussein salatu wassalam ulang alaih jadi tentu merupakan sebuah pesan yang sangat penting yang maha penting dari imam hussein salatu wassalam ulang alaih kepada Muhammad ala nabi bahkan mungkin juga itu ditujukan untuk seluruh pengikut beliau salatu wassalam alaih termasuk kita semua apa pesan penting beliau itu ini diriwayatkan dalam Kamilus Yaro karya Ibn Kulawai halaman 76 saya akan bacakan teks lengkapnya dalam bahasa Arab sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Milahussein Ibn Ali Hilah Muhammad Ibn Ali Wa Mangkibalahu Mimbani Hashim Amma Ba'aduh Faka'an nadunya lam takun maka seolah dunia ini tidak pernah ada waka'an nalakhir ata lam tasal dan seolah olah akhirat itu tidak pernah lenyap Allahumma sholai Allahumma Muhammad wa'alim Muhammad pesan ini benar-benar luar biasa dahsyat bahwa adalah dokter jawat Somali menjelaskan bahwa apa yang dimaksud imam imam sholatullah wassalam imam hussein sholatullah wassalam mencapai sebuah keadaan dalam perjalanan spiritualnya sehingga alam keterpisahan ini lenyap sehingga seolah Allah alam keterpisahan itu tidak pernah ada dan alam persatuan dengan Allah itu demikian jelas sehingga boleh dikatakan atau seolah-olah itu selalu ada dan tidak pernah lepas dari keadaan itu saya itu suhajak imam hussein jolatullah salam mulalai tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan dari Allah beliau merasa bahwa beliau itu selalu bersama dengan Allah sepanjang nafas sepanjang kedip mata dalam setiap peristiwa tidak terputus surat ini betul-betul merupakan surat yang amat dasar singkat amat mulia amat alhamdulillah surat ini menunjukkan pada kita bahwa imam hussein salatul mengatakan pada kita semua bahwa keterpisahan yang kita rasakan dari Allah itu saat ini misalnya ini hanya ilusi hanya khayal Allahumma sholih Allah Muhammad wa'ali Muhammad Allahumma sholih Allah sayyidina Muhammad wa'ali sayyidina Muhammad Allahumma sholih Allah sayyidina Muhammad wa'ali sayyidina Muhammad wa'ajil farajahum wa'ar suqna fit dunya ziarotahum wa fil akhir di syabatahum wa fil lana zunubana kullaha pihakim Muhammad wa'ali Muhammad kita akhiri majlis malam Jumat yang mulia ini dengan permohon taufik kepada Allah seraya menyandarkan diri kita hanya pada Allah permohon pada Allah diberi jalan kembali sehingga kita bisa menirukan lirih lirih pelan pelan melatih jiwa kita dan mudah-mudahan di akhir hayat kita kita lidah-lidah hati kita bisa menyenandungkan doa abadillah salatulah 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 salamu la'alayh mata kita ya Allah mata ba'auta ya Allah sobrun ala kodo'i la'alayh la'alayh siwa sobrun ala kodo'i kiyathal mustahidin Allah salatulah sayyidina Muhammad wa'ali sayyidina Muhammad as-salamu alaika ya Aba abdillah wa'alal arwah la'alayh la'alayh minni salam Allah abadan ma'abakidu wa'abakya lalu an-nahar wala ca'ala hudhu akhir al-ahdi minni siyarat dikum as-salamu ala al-husayn wa'ala aliyy ibn al-husayn wa'ala awla al-husayn wa'ala ashab al-husayn wa ma tawfiq illa billah alaih tawakaltu ilai unib wa'ala kita tutup majlis yang sangat mulia ini jangan mengirimkan sebaik-baik pahala dari majlis ini kepada seluruh orang yang kita cintai yang telah kita sebutkan tadi labi allah muhammad sallallahu alaih wa'ala wassalam dan keluarganya yang suci dan meluhurnya dan para nabi para wali para sidikin para ulama al-muklesin al-muklesin bimuhammadin wa'ali tohirin para guru kita terkhusus Allah ya rahim ma'u sajalal berserta undah mudah-mudahan Allah meluaskan pukul mereka berdua habibna husin al-habsi habibna skabal juhri habibna kaya kesegaf habibna rusdia alaih dan guru-guru kita yang lain juga pada kedua orang tua kita masing-masing baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita juga andai tolan kita orang-orang yang kita sayangi dan seluruh percinta nabi dan keluarganya salam mula alaihim mudah-mudahan melewati wajlis ini juga yang sakit disembuhkan Allah yang berhutang ditunekkan hutangnya oleh Allah yang kesulitan dipermudah kesulitannya oleh Allah dan kita semua diberi taufik untuk taat dan senantiasa bersalawat dan bertambah kecintaan kita kepada kandang nabi salam dan keluarganya yang suci salam dan seluruh kaum umimin radiyallahu alhamdulillah alhamdulillah waskini min khawdi masruban rawiyan sa'ihwan hanian inna ka'ala kulis yang khadir Allahumma inni aman tubi muhammadin walam arah farif nifil jinani wajah Allahumma parlih rungha muhammadin alhamdulillah serap wassalam Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur Allahumma ni kula fakir Allahumma sybih kula cahi Allahumma sur kula urian Allahumma didain kula madin Allahumma farid sankuli makruk Allahumma ruddha kula khurib Allahumma fukha kula asir Allahumma asleh kula fasid min umur muslimin Allahumma syfih kula marid Allahumma Surah Al-Fatihah 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 Surah Al-Fatihah